Apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Seluruh rakyat yang saya cintai, yang saya banggakan, kita bangsa Indonesia patut berbangga, patut berbahagia, dan patut bersyukur. Bahwa kita telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa. Dewasa dalam berdemokrasi, dewasa dalam melaksanakan pemilu, dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Kita berukur hingga bahwa kita telah dewasa dalam menjaga keperdamaian, dewasa dalam mengelola perbedaan, dan dewasa dalam menjaga dan memperkok tatuan. Bukti nyatanya adalah kedewasaan kita berdemokrasi. Kemampuan kita untuk menyelesaikan pemilu yang jujur dan adil, serta pemilu yang penuh dengan perdamaian dan kegembiraan. Pemilu demi pemilu telah kita lalui dengan penuh kedewasaan. Pemilu yang sekarang ini, saya meyakini, insyaallah akan bisa kita lalui dengan damai sesuai dengan amanat konstitusi yang kita miliki. Alhamdulillah, puji dan syukur, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, rekapituasi nasional pemilu serentak 2019. Pada dini hari tadi, rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya, baik dalam pilih maupun pilih pres. Inilah makna dari hakiki, hakikat rakyat yang berdaulat. Saya dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah rakyat kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program-program pembangunan yang adil dan merata Untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh kosok tanah air Indonesia. Setelah dilantai di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom dari seratus persen rakyat Indonesia. Kami akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seratus persen rakyat Indonesia. Marilah kita bersatu padu membangun bangsa dan tanah air tercinta demi kedamaian, demi kesejahteraan generasi kita mendatang, serta generasi anak cucu kita di masa depan. Terakhir, saya mengatakan kepada tokoh masyarakat dan juga para peserta pemilu, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, serta semua pihak, termasuk para saksi yang telah siang dan malam bekerja dengan tulus demi pemilu yang adil dan jujur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.